Hai ini tanahnya sudah menduk-meduk guys ini keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi bersama videonya Oraji channel Oke kesempatan kali ini Oraji channel lagi share tutorial cara agar kacang tanah ataupun kacang brol keluar dari Jawa Tengah bilangnya kacang brol guys dan disini agar nanti dia bisa berbuah lebat teman-teman bisa lakukan cara melakukan pendangiran ya guys ini sudah mau masa berbunga dan juga sudah dilakukan pemubukan guys ini sudah keluar bunganya guys teman-teman bisa lakukan pendangiran ataupun didangir apa istilahnya kalau Jawa didangir tepik ya guys ataupun dicangkuli tepi-tepinya biar tanahnya gembur guys kalau tanahnya sudah gembur nanti eh dia punya buah bawah keluar sulang dia akan berbuah banyak guys ataupun lebat ini sudah diwatun guys alias gulma yang ada di bawahnya sudah diwatun dan nanti buat teman-teman semua jika nanti teman-teman mau tanam kacang tanah ataupun kacang brol sebelum lahannya ditanami alias lahan masih kosong teman-teman bisa menggunakan rajun gulma bernama bablas ya guys ini kalau belum ada tanamannya teman-teman bisa gunakan bablas dan jika sudah ada tanaman kacang seperti ini dan gulma bawahnya masih banyak teman-teman bisa menggunakan obat racun yang namanya agil guys agil ini adalah obat untuk semua jenis sayuran bisa untuk bawang kacang tanah ataupun cabai ya guys tapi kalau cabai ada cabainya saya sarankan jangan ya guys lebih baik diwatun saja kalau sudah terlambat terlalu banyak gulma di dalamnya teman-teman kalau baru tanam selepas tanam selepas satu hari selepas tanam teman-teman bisa lakukan penyemprotan racun gulma yaitu bernama agil ya guys tujuannya untuk menghambat penih-penih daripada gulma ini untuk tumbuh guys kalau untuk tanaman kacang ataupun kacang tanah guys kalau dengan racun agil nanti rumput nggak akan tumbuh selama 40 hari ya guys dia punya benih-benih rumput pun dia nggak akan tumbuh alias mati dan nanti tanaman akan bebas daripada gulma inti untuk kacang bisa memakai racun kembas nih gulma bernama agil guys tapi karena ini sudah lambat jadi diwatun saja guys dan setelah diwatun teman-teman bisa melakukan pendangiran karena ini ada cabenya jadi kalau di agil takutnya cabenya nanti mati guys jadi nggak usah di rajun gulma kita guna manual dengan cara mematun ataupun mendangirnya guys kalau nggak ada cabenya teman-teman bisa langsung gunakan rajun gulma bernama agil guys itu untuk tanaman kacang-kacangnya tapi rumputnya akan mati guys nah ini ada penggeluhnya juga guys ini termasuk ulat pengerat untuk tanaman akar guys dia akan mengisap akar-akar daripada tahun zaman sehingga tanaman bisa mati perlahan kan guys sekarang ada ulat pengkret ataupun pengkelu hai 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 lalu gila ketika pesisanda mesejir sangat tapi dek kemampu nambara isi hai 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 nah ini guys yang sudah didangir tanahnya jadi gembur guys ini akan membuat kacang berbuah lebat guys karena dia punya cilung ataupun sulang yang bakal menjadi buah yang ada di dalam tanah dia ada tanah gembur dia mudah guys tidak usah cari tanah yang gembur untuk menancapkan sulang ke dalam tanah guys ini hasilnya sudah dilakukan dan sekarang sudah didangir guys ini katanya sudah keluar bunga guys ini tanahnya sudah menduk-menduk guys ini cross gas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati